Hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan result 9 months 2023 daripada Harum Energy atau yang kita kenal dengan Harum ya, tickernya. Jadi memang secara garis besar ini kemarin ada beberapa efek atas realization daripada akuisisi ini atau perusahaan yang bergerak di bidang nikel yang untuk Harum. Dan secara garis besar efeknya daripada akuisisi ini adalah ada adjustment beberapa yang akan kita bahas berikutnya. Dan overall secara garis besarnya untuk Harum ini sendiri resultnya di 9 months 2023 karena ada efek ini masih below daripada estimate kita namun secara operasionalnya masih relatively in line dengan estimasi konsensus dan juga kita. Oke bisa kita mulai presentasinya. Ya jadi seperti yang sudah kita sampaikan di 9 months 2023 ini jadi result Harum ini masih relatively align dengan konsensus dan juga kita punya estimate untuk dari segi revenue-nya. Memang seperti yang di alami oleh emiten-emiten lainnya yang bergerak di bidang batu bara ini revenue daripada Harum juga turun sebesar 24% secara Q on Q ke level 150 juta dolar dan diakibatkan oleh yang pertama adalah mengikuti dengan tren global yaitu penurunan harga batu bara yang menyebabkan ISP atau Average Selling Price menjadi juga turun. Untuk Harum sendiri 20,6% penurunannya secara Q on Q menjadi sekitar 87,2 per ton. Kemudian yang kedua itu kita melihat sebenarnya di kuartal 3 2023 itu juga kita melihat adanya perlembahan demand dari terutama salah satu pengguna batu bara Harum yaitu China yang menyebabkan overall memang ini relatively untuk demandnya sendiri turun secara Q on Q menjadi 1,7 ton atau penurunannya ada di level 5%. Jadi overall di 9 months 2023 kemarin revenue Harum dicatatkan sebesar 642 juta ton atau turun 8,6% secara year on year. Dan ini relatively masih inline dengan estimasi kita dan juga konsensus. Kemudian dari segi operasional ini memang di tengah walaupun tadi kinerja daripada keuangannya dari sisi revenue-nya ini mengalami penurunan. Dari segi produksinya masih sebenarnya kita melihat kenaikan yang cukup signifikan, yang cukup bagus juga dari Harum. Kita melihat untuk produksinya sendiri, untuk call-nya ini naik secara year on year menjadi sebesar 43% ke level 5,4 juta ton di bulan 9 months 2023. Karena memang ada penaikan daripada produksi batu baranya ke level sekitar 2 juta ton atau naik sebesar 14,4% secara year on Q di kuartal 3 2023. Dan seiring juga dengan adanya peningkatan daripada produksi, ini kita juga melihat sebenarnya stripping ratio daripada Harum ini juga naik ke level 12,5 dari level sebelumnya di kuartal 2 2023 dari 9,2 kali. Dan dari sesi penjualan, ini seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya penurunannya sebesar kurang lebih 5% dan memang itu juga ada kita melihat relatif list lagis demand terutama dari Cida. Dan perlu diingat, seperti yang disampaikan di chart yang sebelah kanan, Harum ini untuk breakdown-nya by destination, sales-nya itu masih utamanya didukung oleh sales ke Cina, itu sebesar 47%, dan kemudian untuk domestik dan juga Jepang itu juga porsinya masih cukup besar. Terkait dengan costing-nya sendiri, jadi memang karena dari SR yang naik atas dasar produksi yang juga dinaikkan atau jumlah produksi batu bara yang tadi sudah naik sebesar 2 juta, ini memang cost daripada overburden removal-nya Harum ini juga naik cukup signifikan. Yang akhirnya menyebabkan cash cost daripada Harum sendiri ini naik sebesar 4-5% di kuartal 3 2023 atau naik ke level 68 dolar per ton. Namun kalau misalkan kita melihat dari trend-nya sampai dengan 9 mas 2023, cash cost-nya ini masih turun sebesar 21% secara yonir ke level USD 70 dolar per ton. Dan ini juga memang masih didukung oleh lower expenses terutama dari normalisasi harga fuel, kemudian juga royalty rate yang juga lebih rendah. Jadi secara overall untuk EBITDA-nya sendiri di 9 mas 2023, Harum ini mencatatkan EBITDA level di 272 juta dolar atau turun sebesar 25% kurang lebih secara year on year dan masih inline relatif dengan angka konsensus dengan run rate sebesar kurang lebih 75%. Jadi memang sudah expected penurunan ini karena memang dari dasarnya penurunan daripada ASP yang cukup signifikan atau dari global call process seperti yang bisa sahabat Mira Aset lihat di sebelah kiri catnya. Oke, next. Jadi ini kemarin memang seperti yang kita tahu ya, jadi Harum ini memang menambahkan porsinya ke dalam perusahaan nikelnya yaitu DIMI yang dinaikkan dari level sekitar 60% menjadi 99,99% dengan nilai akuisisi sebesar kurang lebih 70,4 juta dolar. Efek daripada akuisisi ini, karena memang ada efek akuisisi di akuisisi Harum terhadap ini yang sebelumnya di level 59,99% itu ada di angka sekitar 130 juta dolar. Jadi memang ada fair value adjustment daripada nilai akuisisnya ini. Jadi memang dengan adanya fair value adjustment itu Harum mencatatkan sebesar kurang lebih 70 juta dolar untuk negative adjustment-nya dan sehingga untuk daripada net profit-nya sendiri dicatatkan oleh perusahaan di Tertiu 2023 yaitu net loss sebesar 43 juta dolar. Namun sebenarnya di luar daripada salah satu transaksi yang kita anggap itu juga one-off ya, atau salah satu kejadian yang mungkin baru kali ini atau hanya sekali ini, Harum itu untuk kita normalize net profit-nya itu dicatatkan di 176,9 juta dolar atau sekitar 177 juta dolar di Ninemos 2023. Jadi efeknya kalau kita exclude daripada fair value adjustment ini, result daripada Harum sebenarnya masih relatively in line dengan run rate daripada konsensus di level 71% untuk net profit-nya sendiri. Next. Jadi terakhir mungkin kita saat ini masih reviewing proyeksi kita terhadap Harum ya, karena memang sepertinya di 2024 kita berusaha mulai melihat proporsi daripada kontribusi nickel business Harum terhadap kinerjanya ini makin lebih besar lagi di tahun depan, karena memang yang pertama tadi ini sudah dikonsolidasikan dan kemudian yang kedua mungkin sekedar pengingat dari spelter yang di salah satu anak perusahaannya juga, yaitu di WMI, yang memang juga didesain untuk memproduksi 56 ribu ton high grade nickel mat, ini juga akan memulai produksinya di first year 2024 dan akan mencapai level 56 ribu itu secara gradual. Jadi memang kita melihat going forward ini kontribusi daripada Harum ini terkait dengan kinerja keuangannya akan lebih banyak lagi kontribusinya dari segmen nickel businessnya. Dan perlu diingat, selain daripada smelters, ini juga Harum ini sedang mempersiapkan makin ya, terutama untuk di PT POS. Oleh karena itu kita overall masih reviewing our projections untuk memfactor in potensi daripada industri nickel Harum yang sekarang lagi di-tap in, dan translasinya terhadap kinerja laporan keuangan Harum kedepannya. Untuk TP terakhir kita di Harum sebelum kita nanti yang akan kita revisi itu masih ada di level 2150 yang memang juga masih didukung oleh kinerja di level 2023 atau valuation based di 2023 yang mengimplikasikan PM multiple sekitar 6,2 kali. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi sahabat merahasat semua. Kembali ke Gleda, selamat pagi sahabat merahasat.